Pemirsa Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Sohaib, menegaskan pihaknya tak akan segan memproses hukum pihak pengembang New Makassar Mall atau PT.MTIR. Penegasan itu dikeluarkan Iqbal menyusul adanya insiden penyegilan dan pemutusan akses listrik terhadap sejumlah kiosk pedagang di New Makassar Mall beberapa waktu lalu. Polemik New Makassar Mall terus bergulir. Sejumlah kiosk pedagang disegel paksa pihak pengembang PT.MTIR lantaran pedagang bersangkutan tak mampu membayar harga lots yang dihargai 100 juta per meternya oleh pengembang. Tak hanya itu, akses listrik sejumlah lapak juga diputus PT.MTIR. Menyikapi persoalan yang membelit pusat perbelanjaan di kawasan pasar sentral itu, Pejabat Wali Kota Makassar, Iqbal Sohaib, mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan PT.MTIR, guna membahas solusi atas polemik yang belum menuai hasil kesepakatan. Iqbal menegaskan, bila dalam mediasi ini tidak ada solusi yang dihasilkan, maka pihaknya mengancam akan membawa persoalan ini kerana hukum. Upaya hukum diakui Iqbal untuk mengawal keamanan aset pemerintah Kota Makassar yang kini dipihak ketigakan ke PT.MTIR. Tadi malam saya sudah ketemu sama pengelolaan MTIR dan saya sudah jarang dalam berkat ini kita sudah ambil tindakan tegas. Seperti apa pertindakan tegas yang akan diambil itu? Harus diselesaikan secara hukum. Kita siap mengawal para pedagang Pak untuk itu? Kita mengawal aset Pemkot. Pak ada usulan kan untuk kemudian itu diambil alih oleh... Yang berarti kita mengawal aset Pemkot, itu aja. Sebelumnya beberapa hari lalu, Iqbal juga telah mengunjungi pasar sentral untuk berdialog dengan pedagang yang terdampak penyegelan. Dalam kunjungannya itu, Iqbal menginstruksikan ke pengembang agar penyegelan segera dibuka dan membiarkan pedagang bersangkutan berjualan kembali sembari menunggu hasil mediasi. Mariantola Hamid, Selebes TV Terima kasih. Terima kasih.